Intro Innalilahi wa inna ilahi rojiun Kematian seseorang pasti menyisakan duka yang mendalam Bagi setiap orang yang ditinggalkan Tak terkecuali kematian para artis-artis tanah air berikut ini Salah satunya yakni kematian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Dimana masih menyisakan duka mendalam Bagi keluarganya dan kawan sesama artis Selain itu Pupit juga menyerati pemakaman pasangan selebriti tersebut Yang dikubur dalam satu liang lahat Namun tak hanya Vanessa dan Bibi Yang dimakamkan dalam satu liang lahat Deretan artis berikut ini juga dikubur dalam satu liang lahat Bersama orang tercinta Berikut One TV merangkumnya dari berbagai sumber Yang pertama Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Vanessa dan Bibi tewas dalam kecelakaan maut di Tol Jumbang Pada Kamis 4 November lalu Mereka meninggal dunia di tempat Setelah menjalani otopsi di rumah sakit Bayangkara, Surabaya Mereka dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan Pada Jumat 5 November Mereka dikubur dalam satu liang lahat Atas permintaan keluarga Yang kedua Ade Irawan Aktris senior Ade Irawan Meninggal dunia pada 17 Januari 2020 lalu Di usia 82 tahun Ibu dari mendiang Ria Irawan tersebut Dimakamkan dalam satu liang lahat Bersama suaminya Bambang Irawan Yang telah meninggal terlebih dahulu Hal itu merupakan permintaan dari Ade Irawan Semasa hidupnya Yang ketiga Deddy Sutomo Aktor senior Deddy Sutomo Meninggal dunia pada 18 April 2018 lalu Di usia 76 tahun Karena mengidap penyakit jantung Deddy dimakamkan dalam satu liang lahat Bersama istrinya Rini Sutomo Yang telah mendahuluinya Keputusan tersebut merupakan permintaan dari anak-anaknya Yang keempat Yuskos Woyo Legenda musik Indonesia Yuskos Woyo Meninggal dunia pada 5 Januari 2018 Karena menderita sakit komplikasi diabetes Vokalis sekaligus gitaris band Lawas Kos Plus tersebut Dimakamkan dalam satu liang lahat Bersama mendiang kakaknya Tony Kuswoyo Keluarga menjelaskan bahwa Yuskos Kerap merindukan kakaknya Yang kelima Laila Sari Aktris senior Laila Sari Meninggal dunia di usia 82 tahun Pada 20 November 2017 lalu Wanita yang akrab di Sapa Mak Laila tersebut Dikenal sebagai artis tiga zaman Karena mulai berkarir sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno Ia dimakamkan dalam satu liang lahat Bersama suaminya Yang telah meninggal pada 1993 silam Yang keenam Susana Ratu film horror Indonesia Susana Meninggal dunia pada 2008 lalu Ia dimakamkan di TPU Giriloyo Magelang Dalam satu liang lahat bersama anaknya Yakni Ari Adrianus Dan Irene Patrick Van Ous Cliff Sangra suami Susana Menyebut bahwa itu adalah keinginan almarhumah sendiri Sewaktu masih hidup Demikian tadi sederet artis tanah air Yang dimakamkan dalam satu liang lahat Bersama orang terkasih Semoga mereka-mereka semua meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton!